Perkembangan pariwisata Bali nyaris mendekati normal. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan kedaya tarik wisata atau DTW di Badung yang melesat tajam seperti yang tercatat di Pantai Pandawa sejak tanggal 25 Desember tahun 2023 hingga tanggal 1 Januari tahun 2024 siang. Selama libur Nataru yang digelar Festival Pandawa, kunjungan lebih dari 80 ribu orang. Hal itu diungkap Ketua Panitia Festival Pandawa yang juga Ketua Bunda Kutuh Nilu Hepi Wiradani pada selasa tanggal 1 Januari tahun 2024 sore. Penutupan Festival Pandawa dilakukan oleh Sekcam Kuta Selatan Iwayan Sujaka Arianta dengan pemukulan gong. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba selama festival berlangsung. Bendesa Adat Kutuh Jeronyoman Mesir mengungkapkan dengan jumlah kunjungan yang terus merangkak naik, pengelola Pantai Pandawa diharap tidak lengah. Sebagai kawasan wisata yang dinamis, maka harus dibarengi dengan gerakan dan terobosan inovatif. Apalagi destinasi di sebelah-sebelahnya terus berbenah. Menurut Mesir, destinasi wisata sama dengan menjual nasi, harus ada hal tambahan baru agar pembeli tidak jenuh. Beruntung di Kutuh juga ada spot baru yang menarik yakni Pantai Timbis dan Tanah Barak. Bahkan kunjungan ke Tanah Barak selama liburan Nataru sangat membludak. Meski demikian, Mesir menyebut desa adat setempat berencana membuat spot-spot tambahan agar membuat pengunjung semakin tetarik datang ke Pantai Pandawa. Dia mengaku bersyukur karena destinasi Pantai Pandawa dirintis secara swadaya oleh masyarakat, beda dengan destinasi yang dirancang oleh investor. Meski demikian berkat perjuangan semua pihak, termasuk para stakeholder dan komponen keamanan, membuat destinasi Pantai Pandawa aman untuk dikunjungi. Sekcam Kutsel Iwayan Sujaka Arianta menyampaikan apresiasi kepada desa adat Kutuh dan tokoh masyarakat yang mengadakan festival Pandawa dengan lancar. Dia juga mengaku sangat bangga atas perjuangan tokoh Kutuh yang merintis destinasi Pantai Pandawa hingga sangat terkenal di Nusantara bahkan hingga mancanegara. Sujaka Arianta mengaku sangat bangga menjadi bagian dari masyarakat Kutsel yang memiliki Pantai Pandawa. Sedangkan Luhepi Wiradani dalam laporannya mengungkapkan bahwa dari catatan yang diterima, jumlah kunjungan selama festival Pandawa akhirnya melampaui target. Pada awalnya, pengunjung yang ditargetkan sebanyak 75 ribu, namun hingga tanggal 1 Januari tahun 2024 sudah mencapai 80 ribu lebih. Terima kasih telah menonton!